Intro Seorang anak kandung berinisial A melaporkan ibunya ke polisi. Sang anak menolak saat dimediasi dan memilih tetap membawa persoalan dengan ibu kandungnya kerana hukum. Ibu berinisial S itu akhirnya dikenai pasal penghapusan KDRT dan penganiayaan serta terancam 5 tahun penjara. Menurut pengakuan S, peristiwa itu disebabkan lantaran persoalan pakaian. Sang anak tak terima pakaiannya dibuang oleh ibu kandungnya. Dia tak terima pakaiannya saya buang sambil mendorong saya. Secara refleks, saya pegang kurudungnya dan wajahnya kena koko saya. Kata S di Maplores Demak Jumat pada 8 Januari 2021. Perempuan yang bekerja sebagai penjual pakaian di Pasar Bintaro itu menjelaskan dirinya memiliki alasan membuang pakaian-pakaian sang anak. S mulanya bercerai dengan sang suami. Anaknya kemudian tinggal bersama suaminya di Jakarta pasca perceraian tersebut. Semenjak saat itu, S menilai A menjadi membencinya. Sejak ikut mantan suami, anak saya ini selalu menentang. Kata S saat A datang ke rumah untuk mengambil pakaian, ternyata baju-bajunya telah dibuang S. Karena jengkel semua pakaian saya buang, ujar dia terjadilah perdebatan, aksi dorong hingga kuku S mengenai wajah anaknya. Agiwat pelaporan tersebut, kini S mendekam di tahanan Polres Demak. Ia juga terancam hukuman lima tahun penjara. Kepala bagian operasional Satres Krim Polres Demak, Ibtu Mujiono, mengaku sudah berusaha memediasi ibu dan anak tersebut. Akan tetapi, sang anak tetap ingin melanjutkan ke kasus hukum, sang ibu yang kesahariannya berjualan pakaian di pasar Bintaru itu pun dikenai pasal penganiayaan dan penghapusan KDRT.